Saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya men... Halo Tribuners, aku Mega Setia dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Terdakwa kuat Maruf Tribuners merasa tak habis pikir karena ia dituduh berselingkuh dengan istri Ferdisambung yaitu Putri Cerdawati. Tuduhan tersebut disampaikan oleh banyak netizen di media sosial. Isu perselingkuhan tersebut muncul beriringan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Dovrian Syayosua Kota Barat. Namun kuat Maruf pun menepis tuduhan tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuat Maruf saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berlangsung pada hari ini selasa 24 Januari 2023. Seperti apa Tribuners informasi selengkapnya tentang tepisan dari kuat Maruf tentang perselingkuhan tersebut? Simak berita berikutin. Penasehat hukum kuat Maruf meminta Majelis Hakim mebebaskan kuat Maruf dari segala tuntutan. Hal itu tertuang dalam Sidang Pledoi dengan terdakwa kuat Maruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 24 Januari 2023. Penasehat hukum menyatakan kuat Maruf tidak terbukti dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Suahota Barat. Penasehat hukum juga meminta jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan kuat Maruf dari tahanan. Kuat Maruf membantah tudingan dirinya selingkuh dengan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Awalnya kuat Maruf mengatakan bahwa dirinya sudah ditahan selama 5 bulan. Selama itu pula ia mendengar tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Seperti ikut merancanakan pembunuhan Brigadir J. Selain itu kuat Maruf mengatakan ia juga mendapati tudingan lebih parah di media sosial. Menurut kuat, ia dituduh berselingkuh dengan Putri Chandrawati. Oleh karenanya kuat Maruf mengaku bingung dan tidak percaya atas tudingan tersebut. Kuat Maruf juga mengaku bingung didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Diketahui tribuners, kuat Maruf dituntut 8 tahun penjara dalam kasus ini. Jaksa mengatakan kuat Maruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Dipka Riki Rizal, dan berada Richard Eliezer. Saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini. Karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain album Joshua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, Al-Mahum Joshua pernah membantu saya dengan rezekinya. Karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Itu tadi tribuners kuat Maruf yang membacakan peledoy atau nota pembelaan di Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang tuduhan perselingkuhannya dengan Putri Chandrawati. Mampir tribuners di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!